Zina Sisa kepalanya saja Dipersiapkan batu Tapi batu yang dipersiapkan Tidak boleh batu yang besar Yang sekali jatuh ke kepala Pecah batunya Pecah kepalanya langsung mati Tidak boleh Batu yang sedang Kecil-kecil Kerikil-kerikil Sebulan tidak mati-mati Tidak boleh juga Tapi batunya yang sedang Kenapa batunya harus sedang Supaya ketika dilemparkan Kepada orang yang sedang berzina Ketika dirajal Dia tidak langsung mati Dia merasakan dulu perihnya Ketika dilempari itu Dari ujung rambutnya Sampai ujung jempolnya Sebagaimana nikmat yang dia rasakan Ketika dia berzina Ujung rambutnya Sampai ujung jempolnya Itu merasakan semua Kenikmatan yang haram Dan tidak ada kenikmatan Yang paling dibenci oleh Allah Kecuali kenikmatan yang jatuh Dan didapatkan ketika orang itu berzina Makanya sampai kemudian Para salaf itu berkata Zina itu utang pak Zina itu utang Siapapun yang pernah berzina Dengan seseorang Maka dia akan hutang Anak-anaknya ada yang nanti Dizinain sama orang Imam Syafi itu Kalau sudah disebutkan Kata zina pak Tidak ada kata yang disampaikan Kecuali satu Balak Balak dan balak Sampai tikus yang ada Di dalam rumah itu Akan mendapatkan balaknya Ketika penghuni rumah itu Melakukan zina Sampai tikus Di dalam lubang itu Saking kerasnya Ada yang diperlakukan Kepada orang yang berzina Makanya tidak main-main zina itu Makanya sampai orang yang Bertobat sekalipun Kalau sudah berzina pak Kalau sudah bertobat Itu tidak menghapuskan Jejak zinanya Contoh A Zina dengan B Lahir C A dan B Tobat C Itu masih merasakan Akibatnya pak C itu tidak bisa Bernasap kepada Bapaknya Tidak bisa Selain memarisi Tidak bisa Selain kemudian menikahkan Nanti ketika C ini nanti menikah Tidak bisa pak Kenapa C ini nasapnya Bukan kepada Bapak Tapi nasapnya Kepada tempat tidur Tempat tumpahnya Air ketika berzina Walaupun dia sudah bertobat Makanya saya ketika Menerangkan tentang Dawrah masalah zina Ditil gitu Di salah satu kawasan Di Jakarta Ada yang keluar dari Nangis pak Melok saya dan berkata Saya sudah menduga Ini pasti teman zina Nangis Sebelah berkata Saya punya anak Ustadz putri Kelas 3 SMP Dan saya dulu Mendapatkan itu Di luar penikahan Masya Allah Tapi saya sudah bertobat Sama istri saya Tampilannya Sudah berubah pak Orang mungkin Tidak menduga Bolehkah saya Ustadz nanti Kalau putri saya Menikah Saya nikahkan Ustadz Tidak bisa pak Kalau saya bisa Hapuskan hukumannya Saya hapuskan Tapi hukum Allah Tidak bisa dihapus Bapak harus sabar Dan itu merupakan Bagian dari proses Bapak Taubat Nangis Apa yang bisa saya lakukan Tidak bisa saya lakukan Apa-apa Disitulah Satri Parulama Mengatakan apa Dosanya zina Tidak menghapuskan Jejaknya Saking beratnya itu Makanya Tidak ada aturan pak Ditil Yang mengatur Hubungan laki-laki Dan perempuan Kecuali apa Islam pak Kenapa Karena semangatnya Islam itu Menutup rapat Pintu perzinahan Sampai kita dapatkan kan Masya Allah Dalam Islam Diatur laki-laki Dan perempuan Sampai di masjid Perempuan harus di belakang Laki-laki di depan Perempuan ketika Mengingatkan imam Tidak boleh dengan suara Tapi harus dengan Terpukkan tangan Begini Laki-laki Baru beli dengan suara Supaya tidak menimbulkan Fitnah Bagi laki-laki Ketika mendengar suara itu Bapak kalau jalan Tidak boleh di belakang Perempuan pak Kalau menurut Salafus Salih itu Karena sesungguhnya Para ulama itu Mengatakan Cukuplah orang itu Aib Kalau kemudian Dia jalan di belakang Perempuan pak Kenapa Orang yang jalan Di belakang perempuan Syaitan itu Nempel pada belakang Perempuan Dan menjadikan Belakang wanita Itu tampak indah Masya Allah Sampai segitunya pak Makanya kalau Bapak jalan Tiba-tiba di depannya Akhwat-akhwat Tolong Malah jangan dinikmatin Di belakang Disalib Akhwatnya Dan akhwatnya itu Kalau disalib Jangan GR Ih Ikhwannya ngejar saya Bukan ngejar kamu Dia mau Dia mau nyalib kamu Supaya kemudian Tidak di belakangnya Masya Allah pak Sampai urusan itu Sampai bapak Ketika punya istri Boleh gak mesra-mesra Di depan orang Gak boleh pak Untuk menjaga hati Orang yang punya penyakit kotor Supaya tidak tertarik Untuk melakukan zina Gara-gara melihat pemandangan itu Coba Sampai seditil itu Kenapa Supaya menghindarkan orang Dalam zina Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.